Intro Tepat tanggal 26 Oktober 2018, Badan Pengusahaan Batam memasuki usia ke-47 tahun. Dalam rangka memperingati hari jadinya, segenap pegawai BP Batam menggelar upacara di Stadion Temenggung Abdul Jamal yang dipimpin langsung oleh Kepala BP Batam Lukita Dinar Syah Tuwo. Dalam upacara tersebut, BP Batam memberikan satya lencana karya satya kepada beberapa pegawai negeri sipil yang telah berbakti selama 32 tahun dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemberian lencana ini diberikan secara simbolis oleh Ketua BP Batam Lukita Dinar Syah Tuwo kepada perwakilan PNS disaksikan oleh seluruh peserta upacara, dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Kepala BP Batam. Dalam amanatnya, Kepala BP Batam Lukita Dinar Syah Tuwo menyampaikan harapannya agar BP Batam bisa terus membawa perubahan terhadap Pulau Batam dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Berbagai pengalaman selama perjalanan 40 tahun telah memberikan warna bagi keluarga besar BP Batam dalam karya dan mengambilkan diri kepada masyarakat Kepala Batam pada ususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Pada umumnya hari ini, saya ingin ajak seluruh karyawan dan karyawati BP Batam untuk kembali merenungkan bahwa 40 tahun pembangunan Batam adalah perjalanan yang tidak mudah dan dibanggang dengan cita-cita luhur dan mulia untuk menjadikan Tata sebagai lokomotif pembangunan nasional. Lukita menambahkan, dengan tema satu tujuan, satu semangat, satu cita-cita, Kota Batam ke depan bisa jauh lebih baik, karena itu adalah cita-cita awal pendiri Kota Batam. Setelah upacara peringatan, acara kemudian dilanjutkan dengan syukuran di Sport Hall Temunggung Abdul Jamal Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Riau hebat melaporkan.